Al-Fatihah 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 Tapi yang pasti yang kita yang laki-laki tentu jamaah adalah pilihan utama. Sebagaimana yang dirajarkan oleh Rasulullah SAW. Satu. Yang kedua adalah. Solat Nabi Muhammad SAW itu berjamaah. Dan dia sering melakukan di masjid. Walaupun tadi saya katakan di rumah saja. Tetapi Nabi itu juga melaksanakan solat itu di masjid. Kecuali dalam musafir. Dalam perjalanan. Maka tetap utamakan ke masjid. Sehingga Nabi mengatakan. Solat yang berat bagi orang munafik itu. Adalah solat Isa dan solat sumur. Orang munafik. Orang munafik. Kalau mereka tahu. Keutamaan solat berjamaah. Di masjid Isa dan solat sumur itu. Pastilah mereka akan datang ke masjid itu. Walaupun dalam keadaan merangkak rangkak. Itu ke masjid ini ya. Ini salah satu dalih. Perhentinya solat di masjid. Jadi sebuah jamaah. Perjamaah itu akhirnya itu di masjid. Makanya tidak heran. Ketika Rasulullah SAW menjadi pemimpin umat. Teriode Madinah. Yang pertama kali yang dibangun itu apa? Masjid. Padahal dia sudah dibayat menjadi pemimpin di sana. Kalau di Mekah Nabi hanya sebagai pemimpin agama. Hanya bagi umat Islam saja. Gerak dakwahnya sangat terbatas. Begitu dia ke Madinah. Dia dibayat menjadi pemimpin. Tidak saja pemimpin bagi umat Islam. Tapi pemimpin bagi seluruh. Masyarakat Yasir ketika itu. Akan lagi menyebar ke berbagai daerah. Maka disebutlah Nabi Muhammad SAW itu sebagai pemimpin politik. Makanya Mikael Herb menyebutnya. Meletakkan Nabi Muhammad itu orang nomor satu. Di antara seratus tokoh yang dia tulis. Di bukunya seratus satu tokoh berpengaruh di dunia. Alasan utamanya adalah kerana Nabi Muhammad. Satu-satunya tokoh yang sukses menjadi pemimpin. Dalam dua dimensi. Pemimpin keagamaan. Dan pemimpin kemasyarakatan. Pemimpin politik. Dan itu berlangsung diwarisi oleh sahabat-sahabat Nabi. Pada masa khalifah. Kulafatul Rasidik khususnya. Dimana seorang umarok. Melekat bagi dirinya itu sebagai ulama. Dia umarok. Dia ulama. Kenapa Nabi begitu? Diminang juga begitu dulu ya. Kalau kata Syekh Suleyman Ar-Rasuli. Asal usul pangkat. Pak pangkat penghulu di Minangkabau. Bahwa di Minangkabau itu. Nampang hulu itu. Ideanya. Dia memiliki kepribadian itu menyatu. Dia ulama. Dia juga umarok. Tapi karena keterbatasan. Kemampuan kita. Seperti pada masa. Khalifah Umayyah. Abasyah. Termasuklah. Ketika Islam di Minangkabau. Enak sanggup lagi buat itu. Maka ada ulama. Ada umarok. Ada penghulu. Ada. Apa namanya. Tunggu tiga sejarangan itu ya. Ada ulamanya. Ada penghulunya. Ada jadik pandainya. Harus sering berkolaborasi. Karena tidak mampu. Mewarisi utuh. Jiwa Nabi yang tadi itu. Menyatu dalam dirinya itu. Tapi kembali kita cerita awal. Ketika Rasulullah SAW. Menjadi pemimpin politik. Di Madinah. Yang pertama dibangun. Bukan kantor. Bukan istana. Beda dengan kita ya. Kita mau pindah ibu kota. Pertama itu desainnya istana ya. Nabi tidak. Yang pertama itu. Yang dia dirikan itu adalah masjid. Karena masjid inilah yang menjadi perekat umat. Kalau ingin melihat bagaimana kondisi masyarakat di kampung itu. Tengoklah masjidnya. Masjid adalah minyatur masyarakat muslim. Kalau sudah ada masjid. Orang-orang catat-catat. Itu masyarakat itu orang-orang catat. Tapi kalau banyak turhamai seperti ini. Nyaman kan. Kita masuk ke dalam nyaman. Sama ini menggambarkan kondisi masyarakat di sekitar masjid ini. Makanya masjid harus dimakmurkan. Hanya orang-orang yang beriman dan takut kepada Allah. Yang senantiasa memakmurkan masjid ini. Jadi salat berjamaah. Jadi masjid itu nanti multifungsi. Pada masa Rasul. Masjid tidak sekedar tempat sholat sebenarnya. Dia juga tempat ibadah. Tempat majlis ta'lim seperti ini. Kajian-kajian ilmu. Bahkan tempat mengatur strategi perang. Bahkan jika ada yang sakit. Ada yang dibawa ke sana. Kemudian di Periode Madinah itu. Orang-orang yang jauh berada di kampung. Ingin belajar ke Nabi. Juga datang ke masjid. Mereka tidur di sekitar emperan masjid. Mereka disebut dengan Ahlus Sufah. Yang kemudian ada yang menyebut. Dari istilah ini lah. Muncul istilah Sufi. Yang kemudian berkembang. Yang disebut dengan ilmu tasawuf. Dimana ilmu ini lebih banyak dalam menggali diri. Mendekankan diri kepada Allah SWT. Atau dalam gajian ihsan, taskiyah, akhlaun, sebagainya. Jadi ini luar biasa peran masjid itu. Tetapi tetaplah masjid itu menjadi kegiatan utamanya. Salat berjauh. Maka mari kita selentiasa hidupkan masjid ini bapak ibu. Dengan berbagai kegiatan. Tapi jangan tinggal tanesan doa. Jangan tinggal tanesan doa. Kadang-kadang. Kita balik-balik kita ini. Perundang disini tak terjadi ya. Tanah lebih semangat ini. Semangat salat tarawih. Atau salat jamaah lima waktu. Kadang-kadang ini salat tarawih pun ramai gitu kan. Salat subuh. Salat zuhur. Salat asar. Amal-salat maghrib ya. Padahal. Berjamaah yang fardu atau berjamaah yang sunnah. Sama-sama penting. Tapi mana yang lebih aktur seperti disitu? Berjamaah melaksanakan yang fardu. Atau berjamaah melaksanakan yang sunnah. Seharusnya kan yang fardu. Seharusnya kan kita malah juga ramai. Jadi dibuat aja kebijakan. Jangan langsung azan. Langsung komat. Mungkin tegak-tegak seorang. Kasih jeda dulu. Disini ada salat qabliyah maghrib. Maka enggak ada. Kan ada jedanya. Ada juga yang ribut-ribut itu pak. Mana ada salat qabliyah maghrib. Itu mana ada. Karena dia teringat di kampungnya mungkin ya. Itu nabi melakukan. Cuma tidak setiap saat. Sehingga dalam kajian fikir disebut dengan. Hukumnya itu adalah. Sunnah khair mu'akka. Sama statusnya dengan sebelum maghrib. Sebelum Isha. Dan sebelum Nasar. Itu sama. Kategori sunnah khair mu'akka. Dia memang pernah ditengahkan nabi. Tetapi tetap ada yang ada nabi. Ada hadisnya. Jadi. Makan berbuka puasa. Azan. Makan tiga kurma. Atau. Bermuka sedikit. Minum. Berbondong-bondong lah. Kita ke masjid. Surat berjamaah. Udah itu balik lagi. Baru makan. Baru sholah isha. Betapa indah. Baru tarawih. Tarawih tetap berjamaah. Tapi jangan tinggalkan lah. Yang berjamaah. Yang berfartu itu. Karena nabi. Dalam keadaan sakit pun. Dia tetap berjamaah. Di masjid. Tak lho payah berdiri. Abu Bakar yang menjadi imam. Makan tadi dikatakan. Orang munafik. Berat bagi dia. Kalau tak tahu dia keutamaannya. Berangka-rangka pun dia berangka. Jadi bapak ibu kok sakit-sakit. Kadang susah ketik. Pasohan saja. Saya juga kalau teringat. Habis itu. Kadang-kadang lah panik. Awak terajuk. Nak pulang lah. Kadang malam. Orang kaisa. Nak panik. Tak kena hadis tadi. Tak kena hadis. Kan tak sempat merangka-rangka. Ya wadah. Tapi masih bisa. Bajaran. Awak pun panik-panik. Badan itu. Ini kena harangka-rangka. Apa ialah. Apa ialah. Kecuali yang tak bisa lagi. Harus. Apa ya. Nak talak bajaran lagi. Lalu. Buah awak. Saya nak kambang. Bahkan sekarang di masjid-masjid. Juga disiapkan ya. Ada kursi-kursi. Bagi bapak-bapak yang payah. Ya. Begitu pentingnya. Berjamaah itu bapak. Dan itu di masjid. Yang terakhir adalah. Nabi itu juga. Melaksanakan solat itu. Di awal waktu. Abdul solat. Awal waktu. Sebaik-baik solat itu juga di awal waktu. Jadi tadi berjamaah. Di masjid. Dan sebaiknya di awal waktu. Walaupun ada hadis juga mengatakan. Nabi pernah mengundur. Solat jamaahnya itu. Dalam dua solat. Yaitu solat zuhur. Dan solat isya. Tapi lihat. Konteksnya. Kenapa diundur solat zuhur ketika itu. Karena ketika itu. Sangat panas. Ini persitir zuhur. Sangat panas dari. Sehingga Nabi mengundurkan. Untuk menunggu jamaah yang lain. Isya juga begitu. Dilihat Nabi surah banyak jamaah. Dia mulai solat. Begitu masuk waktu. Tapi ketika jamaah kurang. Ditunggu sebentar. Ditunggu beberapa waktu. Sehingga akhirnya. Terjadi penundaan beberapa waktu. Tapi tetap dalam kategori. Waktu solat isya. Jadi kalaupun ditunggu. Karena tadi. Yang sifat pertama tadi. Kami mendahulukan jamaah. Cuman kadang-kadang kan awak indah. Awak baik. Kadang berjalan. Begitu singgah. Bajan rame-rame Bapak Ibu. Pahitur. Ke Medan. Di sana. Ya kan. Sampai di Rantau Perapat. Di kampung saya. Kampung saya di Rantau Perapat. Artinya makan. Makan harus sama-sama. Kan begitu. Makan sama-sama. Kalau harus sama. Alun-alun lagi yang masih ada. Yang kapan-lakam. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Sama-sama makan. Tapi begitu solat. Begitu dah. Kadang-kadang masuk solat. Haa solat solat-solat. Saya harus tunggu dulu. Rame-rame. Gitu. Walaupun mungkin rombongan tadi. Tidak bisa cepat waktu. Di awal waktu. Di masjid itu. Tapi paling tidak kita rombongan. Tetaplah sama-sama. Berjamaah. Jadi tak bisa di awal waktu. Dengan jamaah tetap. Yang mungkin di situ. Tapi tetap kita bisa berjamaah. Sekira tiga sepat solat nabi. Yang biasa lakukan ini. Haruslah kita senantiasa lakukan. Kita laksanakan dengan baik. Dengan demikian. Kalau sudah solat itu. Kita laksanakan seperti yang dibuat nabi. Insyaallah. Kita termasuk kepada orang-orang yang istiqamah. Sehingga kita terhindar dari. Fahsa dan mungkar. Tapi yang terakhir. Saya ingin berpesan kepada kita semua. Bahwa solat. Harus kita tetap lakukan. Kita latih. Kita dirikan. Tidak saja yang fardu. Tapi juga yang sunnah. Terutama di dalam Ramadan ini. Dan ingatlah. Keluarga kita. Anak-anak kita. Ya. Wa'mur'ah nak habis solat. Perintahkan keluarga mu untuk solat. Jadi ini juga penting. Nabi mengajarkan. Kalau sudah anak kita bisa membedakan kiri kanan. Ajar dia solat. Kalau sudah dia tujuh tahun. Suruh dia solat. Kalau sepuluh tahun juga tak mahu. Fadribu'u'alihah. Maka pukullah dia. Hadis ini bukan. Bukan menyuruh kita memukul anak. Bukan. Hadis ini memerintahkan kita mendidik anak solat. Tapi sudah tiga tahun dididik. Dibiasakan tak mahu juga. Bukullah. Boleh pukul. Begitu kira-kira. Jadi jangan santai-santai ibu. Kalau mencari anak anak solat. Nyinyirlah ibu. Merepetlah ibu. Jangan didiamkan anak kita solat. Kalau anak itu sudah merantau sekolah. Kontak-kontak yang pertama tanyalah. Alah solat lah. Karena mereka itu menjadi tanggung jawab kita. Dunia akhir. Semoga Allah SWT berundur kita. Menjadi keluarga yang tetap istiqamah. Menjadikan solat. Dan gelap bersama Rasulullah SAW. Berbahagia. Di solat yang kita lindungi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.